Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel Fakta Istimewa Fakta Istimewa merupakan channel kami terbaru yang membahas tentang berbagai fakta unik di dunia Kami membahas tentang fakta istimewa negara, fakta istimewa hewan, dan fakta istimewa lainnya yang pastinya belum kalian ketahui Bagi kalian semua yang saat ini tengah penasaran siapa sih orang paling kaya di Indonesia, apakah dari kalangan artis atau sebagainya Maka berikut adalah daftar 8 orang terkaya di Indonesia yang mungkin belum kalian ketahui Seperti dalam daftar Forbes, ada sekitar 29 orang terkaya yang berasal dari Indonesia Gas Di tahun 2023, namun pada video kali ini kami hanya akan membahas tentang 8 orang saja Dan di posisi pertama, pastinya kalian kaget karena ada nama pengusaha Lao Tukwong berada di posisi puncak dengan kekayaan sampai 25,5 miliar USD Bagi kalian yang penasaran siapa saja, 8 orang terkaya di Indonesia versi Forbes pada tanggal bulan Mei 2023 yang update Maka berikut adalah penjelasannya Di posisi ke-8 ada sosok nama pengusaha yang sangat terkenal yaitu Dewi Kam Walaupun usianya sudah tidak muda lagi, akan tetapi Dewi Kam mempunyai total kekayaan 4,2 miliar USD Dewi Kam menjadi salah satunya perempuan yang masuk dalam daftar 8 orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2023 Dewi Kam mendapatkan sebagian besar kekayaan dari saham PT Bayan Resorts TBK Dia merupakan pemilik saham iminoritas sebesar 10% di Emiven, Batu Barat tersebut Selain Bayan, Dewi Kam eksis di sektor pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik Ia merupakan pemilik perusahaan PT Sumber Gas Aktif Rima atau SSP Yang bermitra dengan PT Bosowa Energy dalam proyek PLTU Jeneponto di Desa Punagaya, Sulawesi Selatan Kekayaannya berlimpah dan tidak salah apabila dirinya masuk ke Forbes di posisi ke-8 sebagai orang terkaya di Indonesia Selanjutnya orang paling kaya di Indonesia versi Forbes di tahun 2023 Pastinya sangat kalian kenal, yaitu mantan Menteri Khairul Tanjung Yang mempunyai total kekayaan mencapai 4,9 miliar USD Khairul Tanjung adalah sosok penting dibalik kerajaan bisnis City Corp Kekayaan Fria berjuluk Anak Singkong tersebut Tercatat sampai saat ini mencapai 4,9 miliar USD City Corp membawa Mega Corp, Trans Corp, dan City Global Resorts Ketiga perusahaan tersebut bergerak dalam layanan finansial media, retail, gaya hidup, hiburan, dan sumber daya alam lainnya Selain berbisnis, City pernah menduduki kursi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi atau Menko Perekonomian Sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai 20 Oktober Di posisi ke-6 ada Lim Haryanto Wijaya Sarwono Yang mempunyai total kekayaan 4,9 miliar USD Dan mirip dengan Pak Khairul Tanjung Pengusaha berusia 4,94 tahun tersebut dilaporkan mempunyai harta kekayaan sebesar 4,9 miliar USD Fantastisnya harta Lim Haryanto bersumber dari Harit Corp Yaitu Haritagrub Perusahaan yang bergerak di berbagai bidang Mulai dari pertambangan nikel dan bauksit Smeller, feronikel, kilang penyulingan alumnia, perkebunan kelapa sawit, ekspedisi kayu, batu bara, sampai properti Lim juga berbentuk usaha pertambangan dan lain sebagainya Di posisi ke-5 ada Prayogo Fangestu Pengusaha yang mempunyai total kekayaan 5,3 miliar USD Pemilik perusahaan Barito Pacific Prayogo Fangestu mencatatkan kekayaan sebesar 5,3 miliar USD Sumber kekayaan dari pengusaha Prayogo berasal dari bisnisnya di bidang perkayuan Yang telah digeluti sejak tahun 1970-an Selain perkayuan usaha Barito Group semakin meluas ke bidang petrokimia Hal itu terjadi setelah mengaklisi PT Chandra Asri Petrocomical TBK TPIA Selanjutnya di posisi ke-4 orang terkaya di Indonesia Yaitu Sri Frakas Lohia yang mempunyai total kekayaan mencapai 7,4 miliar USD Pendiri perusahaan pembuat benang Pintal Indorama Corporation Sri Frakas Lohia mempunyai kekayaan yang super besar gas yaitu 7,4 miliar USD Bukan hanya tekstil Ia pun melebarkan sayapnya ke industri petrokimia Yang membuat berbagai produk seperti pupuk, bahan baku, tekstil, dan satun tangan medis Dan bukanlah satu-satunya dalam keluarganya yang menjadi orang terkaya Adik Sri Frakas Lohia juga menjadi miliarder di Thailand Yang mengelola Fed Indorama Ventures Public CEO Selanjutnya di posisi ke-3 ada Michael Hartono Yang mempunyai total kekayaan mencapai 23,1 miliar USD Kakak dari Budi Hartono ini mempunyai kekayaan sampai 23,1 miliar USD Michael Hartono bersama adiknya mewarisi PT Jarum Sepeninggalan ayahnya pada tahun 1963 Bukan hanya dikenal sebagai pengusaha rokok Michael Hartono pun dikenal sebagai pemilik saham terbesar di Bank BCA Ia pun pemilik perkebunan sawit seluas 65 ribu hektare di Kalimantan Barat Sejak tahun 2008 Selanjutnya di posisi ke-2 ada R. Budi Hartono Yang mempunyai total kekayaan mencapai 24,2 miliar USD R. Budi Hartono masih dari keluarga Hartono Merupakan pemilik Bank Sentra Asia Ya dan perusahaan rokok jarum Nilai kekayaannya tercatat sebesar 24,2 miliar USD Sampai 10 Maret 2023 Budi Hartono mewarisi bisnis rokok jarum dari ayahnya Oi Wiguan Hartono dan ayahnya mulai mengekspor rokok produksi jarum pada tahun 1972 Ia selanjutnya menciptakan merk rokok kretek lintingan mesin pertama pada tahun 1976 Dan sukses sampai saat ini Selanjutnya di posisi terakhir orang terkaya di Indonesia Yaitu Lao Tukwong Yang mempunyai total kekayaan mencapai 25,5 miliar USD Lao Tukwong adalah seorang pengusaha batubara yang menjadi pendiri Bayan Resorts Nilai kekayaannya sangatlah pantasis Yaitu 25,5 miliar Walaupun usianya sudah 74 tahun Ia pun mengendalikan perusahaan energi baru Terbarukan Singapura Metis Energy Yang sebelumnya dikenal sebagai Manhattan Resorts Dan ia pun merupakan orang dibalik SEAX Global Perusahaan yang membangun sistem kabel bawah laut untuk konektivitas internet Di negara Indonesia, Singapura, dan Malaysia Itu lagi 8 orang terkaya di Indonesia Persi Forbis Dari channel kami Jangan lupa untuk subscribe channel kami Supaya bisa berkembang di kemudian hari Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe channel kami